Intro Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dimanapun saudara berada saat ini Salam Transformasi Saudara, saat ini kita akan membahas mengenai pengadilan takhtah Tuhan Saudara, berbicara pengadilan takhtah Tuhan berarti ada suatu hari, ada suatu saat Dimana saudara dan saya kita akan diadili, kita akan dihakimi Dengan adanya situasi saat ini mengenai persekusi yang terjadi di lingkungan kita Persekusi yang begitu menghebohkan Membuat kita takut Dimana saudara dan saya ketika mengalami persekusi Kita dihakimi, kita diadili Bahkan mungkin kita dianiaya, mungkin pun kita harus mengorbankan darah Sampai kita mati, mengembuskan nafas yang terakhir Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ingat, saat ini mungkin kita dipersekusi Kita mungkin dihimpit Kita dipenjarakan kebebasannya Kita tidak bisa menyampaikan kebebasan dengan tepat, dengan berani Bahkan mungkin kita tidak berani menyampaikan kebenaran Dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita Justru kita harus mengingat, berapa lama sih kita hidup di muka bumi ini Hidup kita tidak lama saudara Paling 70 tahun Sampai 90 tahun itu pun kalau kuat Begitu banyak orang, tidak sampai 70 tahun pun dia sudah menghempuskan nafasnya yang terakhir Justru dengan adanya persekusi, peristiwa yang menakutkan ini Membuat saudara dan saya kita sadar Bahwa kita harus berhati-hati Kita harus bisa memanfaatkan kehidupan kita Disinilah kesempatannya ketika kita mengalami persekusi Kita mengalami ketakutan Inilah kesempatan kita bagaimana saudara dan saya kita bisa mempraktekan kasih Tuhan Ketakutan pasti ada ketakutan Kecemasan pasti ada kecemasan Kekuatiran itu jelas tidak bisa kita pungkiri Tetapi harus kita ingat yang membuat kita berani Yang membuat kita akhirnya memantapkan diri untuk hidup dalam kebenaran Bahwa saudara dan saya pasti mati Dan hidupnya singkat Saudara Ini yang membuat saya akhirnya termotivasi bagaimana sebenarnya Ketika kita takut akhirnya kita menjadi berani Bahwa saudara dan saya cepat atau lambat kita pasti mati Dan tidak ada yang tahu Siapa yang bisa menjamin saudara besok masih hidup Siapa yang bisa menjamin kita nanti malah masih hidup Justru di sekarang inilah kesempatan terakhir kita Kita harus berjuang Kita harus berusaha Kita harus bertekun Bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan Persekusi yang dialami mungkin oleh banyak orang pada saat ini Membuat dia takut Tetapi ketika dia menyadari Bahwa sebentar lagi kita mati Dia berani menjaga dirinya Berani menjaga komitmennya Untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan Ini membuat dia mampu melangkahkan kakinya Untuk semakin matang hidup di dalam kesucian Tuhan Saudara Kalau orang kuliah Dia bisa berani mengatakan dia pasti lulus Kenapa? Karena setiap dia ujian mata kuliah A Dia berhasil dapat nilai A Ujian mata kuliah B Dia berhasil lulus dengan nilai A Ujian mata kuliah C Dia berhasil lulus dengan nilai C Otomatis ketika di akhir Dia berani mengatakan bahwa dia lulus Karena dari setiap mata kuliah yang dia lewati Dia selalu berhasil lulus dengan nilai A Tapi kalau setiap dia kuliah Ujian mata kuliah nilainya F D C Mata kuliah yang lainnya lagi F Mata kuliah yang lainnya lagi B Lalu dia berani berkata bahwa Saya pasti lulus Saudara Ini suatu kebohongan Ini suatu penipuan Dia hanya menghibur diri Dia berkatakan dia lulus Padahal dari sehari-harinya Setiap mata kuliah yang dia lewati Dia tidak lulus Pas-pasan Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus Begitu pula dalam kehidupan saudara Dan kehidupan saya Kalau setiap hari kita mengkoreksi hidup kita Di hadapan Tuhan Kita memperkarakan apa yang kita lakukan Dan kita perbuat di hadapan Tuhan Dan setiap detik hidup kita Kita pertanyakan kepada Tuhan Tuhan apa yang aku harus perbaiki Tuhan apa yang salah yang telah kulakukan Ketika Tuhan menyatakan di dalam hidup kita Bahwa kita mungkin salah Kita menyakiti hati orang lain Kita minta ampun Dan kita berjuang lagi Terus Ketika setiap hari kita berhasil Di hadapan Tuhan Kita menyukakan Dan menyenangkan hati Tuhan Nilai kita mungkin saat ini kita A Kita koreksi hidup kita lagi terus Kita berhasil lagi Menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan Kita A Terus Sampai akhirnya setiap hari hidup kita Kita baik di hadapan Tuhan Kita mendapat penilaian yang A terus Otomatis saudara Saudara ketika ditanya Yakinkah untuk masuk surga? Pasti saudara akan menjawab Yakin Yakin disini ada dasarnya Bukan sembarangan bilang yakin Tapi kalau setiap hari setiap detik hidup kita Kita sekarang mungkin menyakiti orang lain Kita mungkin sekarang ngomongin orang lain Mungkin sekarang kita memfitnah orang lain Mungkin kita menjolimi orang lain Ini kan di hadapan Tuhan tidak menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan Bisa dikatakan kita gagal Ketika kita gagal seperti ini saudara Lalu ditanya Barahal ini hidup dalam kejahatan Apakah saudara yakin untuk masuk surga? Oh saya yakin saya pasti masuk surga Karena saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Karena dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus Dosa saya sudah diampuni Tapi ingat saudara Setiap saat hidup kita Berbuat kejahatan terus Kita jahat sama Tuhan Kita mendukakan hati Tuhan Lalu kita berkata bahwa saya pasti masuk surga Saudara Ini sebuah kebohongan Selama ini yang kita terima Hidup kita semaunya Lalu kita berkata oleh darah Tuhan Yesus Kristus Saya sudah disucikan Maka saya pasti masuk surga Tidak ada yang seperti ini saudara Ingat Ketika pengadilan tahta Tuhan digelar Kita akan diperiksa segala peristiwa yang kita lakukan Segala tindakan kita Pikiran kita Ucapan kita Perkataan kita Lebih baik saudara Sekarang koreksi hidup kita Setiap saat di hadapan Tuhan Dan pertanyakan Daripada nanti di pengadilan tahta Tuhan Baru dibuka semuanya dan diperkarakan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ketika kita setiap hari Memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan Kita bisa dengan yakin Mantap Bahwa nanti Di akhirnya kita pasti masuk surga Kita akan berkumpul di kerajaan Tuhan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita perkarakan hidup kita setiap saat Untuk menghadapi pengadilan tahta Tuhan Justru dengan adanya peristiwa yang menakutkan Persekusi Bagaimana kita ditindas sebagai kaum minoritas Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Jangan takut justru ini membuat kita semakin berani Membuat kita semakin waspada Membuat kita semakin terus mengkoreksi hidup kita Supaya setiap detik hidup kita Hidup di dalam kebenaran Tuhan Hidup di dalam kesucian Tuhan Saudara Saudara Seharusnya saudara dan saya bersyukur Peristiwa yang menakutkan ini justru memotivasi saudara dan saya Untuk kita semakin hidup kudus di hadapan Tuhan Memotivasi hidup kita Supaya kita berani hidup di dalam kebenaran Tuhan Kita berani bagaimana mengasih sesama kita Mempraktekan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita Dan menjaga setiap kehidupan kita Setiap tindak tandu kita Pikiran kita Mungkin selama ini kita merasa Ya kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus Lalu kita bebas Mau menghakimi orang lain Mau menyiksa orang lain Mau menindas orang lain Kita merasa ini bebas Wajar Karena saya hidup kudus Saya sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus Saudara Ketika saudara Berperilaku seperti ini Tanya sama Tuhan Benarkah yang kita lakukan Apakah yang kita lakukan ini Dengan cara kita merasa bahwa kita hidup paling benar Itu sudah menyenangkan hati dan perasaan Tuhan Saya yakin Tuhan pasti berbicara kepada saudara Di dalam setiap peristiwa yang kita hadapi Tuhan selalu berbicara kepada kita Peristiwa yang menyenangkan Peristiwa yang tidak menyenangkan Yang tidak mengenakan Tuhan pasti berbicara Karena Allah itu bekerja di dalam segala perkara Di dalam segala peristiwa Ingat saudara Tuhan selalu berperkara Melalui segala situasi yang ada di lingkungan kita Ini yang membuat kita terus termotivasi Menjaga hidup kita Menjaga kebenaran kita Menjaga cara berfikir kita Sehingga paradigma kita yang salah diubahkan Contoh paradigma yang salah tadi Hidup kita setiap saat hidup dalam kejahatan Memuaskan nafsu sendiri Memuaskan keinginan sendiri Lalu saudara Berani berkata bahwa saya pasti masuk surga Padahal sehari-harinya Nilainya jelek Nilainya tidak baik di harapan Tuhan Saudara Kalau saudara mau berani mengatakan Masti masuk surga Berarti kelihatan dari setiap harinya Setiap detik hidup kita Kita menjaga pikiran kita Menjaga ucapan kita Menjaga perilaku kita Menjaga sikap dan tindakan kita Sehingga karakter kita Harus memiliki karakter yang sama Seperti Kristus Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pengadilan Tuhan tidak bisa kita lewati Pengadilan Tuhan pasti akan datang Dan saudara dan saya kita akan masuk Dalam pengadilan Tata Tuhan tersebut Mari mulai sekarang Jaga hidup kita Terima kasih dan Tuhan memberkati Salam Transformasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!